Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Pemisarama TV? Saat ini saya tengah berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi, tepatnya pada hari ini 13 Oktober 2021, di mana tengah diadakannya audit mutu internal Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Berikut liputannya. Kegiatan pembuka AMI Audit Mutu Internal yang dilaksanakan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dihadiri oleh dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, Fakultas Da'wah dan Komunikasi, serta tim auditor lembaga penjamin mutu. Dr. Ahmad Syarifuddin MA selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi terkait kegiatan AMI Audit Mutu Internal, ialah kegiatannya positif dan merupakan kegiatan rutin atau program tahunan yang dilakukan oleh tim auditor lembaga penjaminan mutu UIN Raden Fatah Palembang yang bertujuan merawat mutu dari lembaga yang ada di bawah UIN Raden Fatah Palembang. Beliau berharap dengan adanya AMI Audit Mutu Internal tersebut, yaitu pelayanan akademik yang diberikan oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi, memberikan mutu dari SDM sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baik, terima kasih AMI Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh tim auditor dari LPM UIN Raden Fatah Palembang. Ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan di perguruan gigi kita ya. Jadi ini merupakan program tahunan lah katakanlah, yang di dalam satu tahun itu memang ada beberapa fase. dan menurut saya kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif, yang sangat baik untuk menjaga katakanlah merawat mutu dari lembaga yang ada di bawah UIN Raden Fatah Palembang. Atau di UIN Raden Fatah Palembang. Saya sampaikan tadi bahwa di UIN Raden Fatah Palembang ini ada beberapa unit dan fakultas ya, kalau kita ini fakultas. Semua unit dan fakultas itu diaudit oleh auditor internal UIN Raden Fatah Palembang ini, disebut dengan Auditor AMI ya, Audit Mutu Internal. Artinya bahwa ini kita menilai kita, atau katakanlah audit punya adalah evaluasi diri. Jadi hasil dari audit ini adalah progres, kemudian proses yang sudah dilakukan oleh lembaga ini, apakah on the track atau tidak. Nah, ketika on the track memang harapan dari institusi kita ini. Dan harapan kami melalui audit mutu internal UIN Raden Fatah Palembang ini, apa yang kita lakukan, pelayanan akademik yang kita berikan kepada mahasiswa, peningkatan mutu dari para SDM dan tenaga kumpulan dikat, ini memang betul-betul sesuai dengan standar yang memang sudah ditetapkan. Jadi melalui AMI ini, kelihatan nanti, ini kira-kira sesuai atau tidak, kemudian perlu ditingkatkan atau perlu perbaikan atau tidak, kalau memang perlu ya kita tindak lanjutin dengan saran-saran di auditor itu nanti. Menurut Dr. Siti Rosmiatun S.A.M.HUM, selaku lead auditor, audit mutu internal sangat penting untuk unit penyelenggara fakultas dan bagi program studi, salah satunya sangat penting untuk syarat status akreditasi. Beliau mengatakan tema pada audit ini yaitu masalah pendidikan pada sistem kurikulum yang ada di fakultas dakwah dan komunikasi yang dilaksanakan serta kebijakan legalitas formal yang terpenuhi. Baik audit mutu internal atau AMI, itu sangat penting bagi UPS atau unit penyelenggara fakultas dan bagi program studi. Itu tentunya AMI ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan sistem penyaminan mutu internal bagi sebuah perguruan tinggi. Dan oleh karena itu, SPMI itu harus dilaksanakan antara lain melalui AMI, audit mutu internal. Indikator SPMI salah satunya dilaksanakannya audit mutu internal itu merupakan salah satu persyaratan untuk penilaian akreditasi. Karena apakah SPMI itu berjalan atau tidak, itu akan dilihat salah satunya adalah indikatornya adalah paksanaan audit mutu internal. Ini sangat penting untuk akreditasi terutama ya, untuk memperoleh status akreditasi bagi fakultas maupun bagi program studi. Ini untuk membatasan tema yang pada kali ini, audit kali ini, kan ada pembatasan pendidikan itu bagaimana harapannya? Ya, tema kali ini, audit kali ini dibatasi hanya masalah pada kriteria enam yaitu masalah pendidikan. Nah, di sini akan melihat, mengumpul, mengetahui bagaimana sistem kurikulum di Fakultas Daabat dan Komunikasi ini dilaksanakan, bagaimana kebijakan-kebijakan legalitas formalnya yang dipenuhi atau tidak dokumennya oleh fakultas maupun oleh prodi. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Nur Syafitri dan Bintang Agung Adenugraha melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!